Oke Assalamualaikum, hari ini saya kedatangan Vario Carbu ya Jadi Vario ini datang dalam keadaan mogo Jadi menurut informasi yang punya motor Jadi awalnya saat dipakai tiba-tiba starternya gak bisa Terus AK-nya tidak kuat starter, selanjutnya mogo Kayak gitu ya Untuk motor Vario Carbu sebenarnya tanpa AK pun bisa hidup Yang penting kelistrikannya normal atau jalur pengisiannya normal Oke kita cek ya Selanjutnya saya nyalakan dulu ya motornya Untuk AK-nya tadinya ngedrop ini Tapi ini sudah saya cek ya Sehingga masih kuat untuk starter Ini nyala ya Tapi disini AK-nya itu tidak mau ngisi Dan nanti kalau ini tidak diperbaiki masalahnya ya Nanti setelah di cek AK-nya itu ngedrop lagi Dan motor mogok lagi Kayak gitu ya Jadi ini harus kita cari tahu penyebabnya apa AK-nya itu tidak mau ngisi ya Selanjutnya kita cek Kita lepas kabel positif dari AK-nya Ini untuk Vario Carbu harusnya nyala normalnya ya Vario Carbu, Bitcarbu harus nyala tanpa AK-nya sekalipun Yang penting kelistrikannya normal Nah mati kan Motornya langsung mati sendiri kalau ini dilepas Berarti disini sudah bisa dipastikan ada masalah di sistem pengisian Atau kelistrikannya ya Kita pasang lagi Baik selanjutnya kita cek di jalur kiproknya ya Disini motor masih dalam keadaan nyala Kita cek kabel-kabelnya Untuk kiprok Vario Carbu sudah sering saya ceritakan ya Ada 4 kabel Hijau, putih, kuning, merah Hijau masa, putih pengisian, kuning, lampu ya Merah ke AK-nya Jadi ini kita cek kabel warna putih ya Karena putih ini pengisian dari jepul Ini saya menggunakan bulam Bisa menggunakan taspen ya Ini untuk mempermudah teman-teman Jika tidak ada alat Bisa menggunakan bulam seperti ini Ini bulam sen biasa Kita cek kabel warna putih Ini harus ada arusnya dari jepul Untuk memakai kecil banget disini Harusnya ini terang ya Redup Semua redup seperti ini Ini tandanya ada masalah di pengisian dari jepulnya Selanjutnya untuk merah ini dari agi Nah Harusnya terang seperti ini ya Dari jepulnya juga Ini dari agi langsung Untuk yang putih Nah redup banget Kemudian Hampir tidak nyala seperti ini Ini menandakan ada yang bermasalah di jalur dari jepul Kabel putih ini Jalur pengisiannya Kecuali jika teman-teman menemukan masalah yang sama ya Akan tapi disini nyala terang Terus selanjutnya yang merah tidak nyala Redup Kebalikannya ya Itu tandanya kiproknya yang bermasalah Kalau di kabel warna putih ini redup Berarti masalahnya di jalur pengisiannya Kayak gitu ya Selanjutnya kita cek Pengisiannya ya Kita cek dari sini ya Nah ini kabel dari sepul Ada tiga kabel untuk vario karbu ya Ada putih Kuning Sama Biru Leres Kuning ya Disini untuk putih pengisian Kuning lampu ya Yang biru Leres kuning ini adalah Pulser Oke selanjutnya kita cek ya Kabel warna putih ini Pengisian yang ke agi tadi ini Atau ke kiprok tadi Nyalakan dulu motarnya Kita cek dari sini ya Tuh Sama kan redup seperti ini Ini meneratakan ada masalah di bagian sepulnya ya Tidak terang sama sekali Harusnya ini terang banget Digebar juga Cuma seperti ini ya Naiknya dikit banget Nah setelah saya bongkar sepulnya ya Ternyata Untuk sepulnya itu udah kebakar Disini ya Ini Ini kebakar disini Terus di bagian Disini juga Terus baliknya Juga ada yang kebakar ya Nah disini Wajah ini juga terkebakar Jadi kalau udah kayak gini Solusinya ya Harus kita ganti ya sepulnya Ini Satu set Ini biasanya penyebabnya karena Ini kan letaknya di dalam Tidak pernah dibongkar ya ini Dipastikan gak pernah dibongkar Jadi banyak banget Debu-debu yang nempel Sehingga debu tersebut Mungkin ada Endapan ya Atau pas habis dicuci Atau kena Wap poli ya Dari panas ini Juga bisa Ini menyebabkan Sepul itu jadi Koslet ya Karena lama-kelamaan Kalau Lama Gak dibersihkan Endapan itu Menjadikan Kawat tembaga ini Korosi Atau ngelupas Sehingga terjadi Koslet Menyebabkan kebakar Baik gitu ya Oke untuk Kodenya KVP Vario Carbo Seperti ini ya Yang barunya Ini harganya Dua ratusan Lebih ya Selanjutnya Tinggal kita Pasang aja Baik kita Tes dulu ya Sebelum kita Pasang radiatornya Saya cek Disini ya Mek kita Satukan dulu Pulser ini ya Dan ini Yang kabel Dari Sepul tadi Kabel lampu Sama pengisian Ada dua kabel ya Baik selanjutnya Kita cek lagi ya Sebelum kita pasang Ini awalnya Redup ya Yang kabel warna Putih ini Ini pengisian Dari sepul ya Ke kiprok Terus Diteruskan ke aki Yang kuning Lampu ya Kita cek dulu Pengisiannya Karena Ini yang Menjadi penyebab Motor ini Tidak mau hidup Ini yang satunya Kemasa Seperti biasanya Ini ceknya Pakai bulam biasa Bulam sen Perhatikan ya Tak engkol Oke Oke langsung terang Terang banget Untuk kabel warna putih Selanjutnya Kita cek sekalian Kabel warna kuning Kuning ini Lampu ya Ini harus kita pastikan Nyalanya terang juga Saat diingkol Oke terang-terang Terang-terang juga Berarti sudah normal Ini ya Kelistrikan dari Sepulnya Selanjutnya Kita Pasang dulu Radiatornya Oke setelah Setelah saya pasang ya Radiatornya Selanjutnya Kita cek Di bagian Kiproknya lagi ya Di kabel kiproknya Kita cek Kabel warna putih lagi Disini Sebagai pengisian Agi ya Karena Dari bawah tadi Sudah terang Saya cek Menggunakan Bulam ya Seperti tadi Saya cek ya Kabel warna putih ya Perhatikan Kita engkol Langsung terang ya Nyalanya Untuk yang kabel warna merah ini Dari agi ya Agi langsung Tapi disini Dipastikan nyala ya Nah Nyalakan Tapi pengisiannya Sudah terang Berarti ini Sudah normal ya Masalahnya Disepulnya tadi Sudah terang Sudah terang Sudah terang Sudah terang